Saya kenal seorang petani yang sudah puluhan tahun masih menjadi petani. Aku sudah cukup belajar dari petani itu, termasuk belajar membiarkan waktu menjalankan tugasnya sebagai penilai kehidupan. Sebab memaksakan diri dan tergesa-gesa hanya akan memperparah duka yang sudah ada. Oleh karena itu, bersabar dan belajarlah untuk bersyukur. Di luar sana masih ada yang lebih susah. Kira-kira seperti itu kata sang petani. 21 tahun aku hidup dan dibesarkan olehnya. Merupakan perjalanan luar biasa yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak pernah membiarkan siapapun mencelah aku. Bahkan, dia mengajarkan aku untuk tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang memperlakukan aku dengan buruk. Karena itu sama artinya, aku sedang mengajari orang tersebut untuk bagaimana memperlakukan kita. By the way, saya tahu petani itu. Dia adalah sosok ayah terhebat untukku. Dan akan selalu menjadi motivator dan superhero yang terkuat yang pernah ku kenal.